Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya mulai lagi bersama Rajan Galeri ya Oke di video kali ini aku mau ngasih tahu kalian cara kita mau nge-print mo ya mo full color ya Jadi sebelum kita proses up nge-press nge-press mo sebelumnya kita cetak dulu guys kita cetak dulu ini kebetulan filmnya udah ada film udah-udah tinggal kita print aja ya ctrl-p ya ctrl-p kita pakai itu guys itu yang pakai l310 ya l310 kemudian disininya ini A4 ya A4 kemudian ini tinggi jadi kualitasnya aku kasih kualitas tinggi ya guys ya Oke langsung di oke aja dan ini udah oke ya ini jangan lupa kalian ya kalau nyata ini kalian diusahakan ini mirror ya mirror kebalik ini ini kebalik memang kayak gitu ya memang kayak gitu kali kalau udah biasa nanti tahu Oke guys ini udah langsung aja ini ini udah jalan ya jadi sebelumnya memoda jalan dulu untuk kertasnya sendiri kita jadi pakai kertas khusus ya kalau belum tahu kertasnya ini kertas sublim jadi dari tintanya itu tintanya ya tintanya sendiri tinta sublim kita pakai Epson kertasnya pun kertas sublim guys jadi enggak kalau kertasnya kalau kertasnya kertas biasa bisa tapi hasilnya beda sama yang kursus sublim guys kemudian kalau untuk tintanya memang wajib wajib sublim walaupun moknya mok sublim ya tapi kalau tintanya tinta nggak sublim itu nggak bisa Oke guys ya ini aku kasih tahu dulu untuk kertasnya aku biasanya pakai ini hasilnya lebih bagus mungkin merek-merek lain juga bisa tapi yang penting ini ini khusus ya kertasnya transfer paper ya sublimation ya guys ya nih ini hasilnya ya nih ini tadi kebalikan ini juga dibalik lu hasilnya dibalik ya jadi ketika nanti dipres set kayak gini guys ya lihat tuh kelihatan nggak nah nah nanti hasilnya kayak gini nih akan bisa kebaca tuh dan Indra rv2 happy birthday nah kayak gini guys ini nanti kalau dipres kan gini kalau dipres guys nanti gelasnya gini kelihatan yes ini yang udah apa sudah ngepress ya di indah udah baru di penyanyi baru proses di print guys ya ntar kita habis ini kita langsung pres ya entah tunggu ya Hai nah oke jadi ini udah proses pres ya jadi sebelum pres nih 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 di sebelum pres karena di di ini ya di tambah dulu ini tambah dulu usahakan kalian kalau mau ngepress ininya di ini ya nah ini potong dipotong mbak nyeri potong dulu nggak dipotong sih nggak apa-apa ini juga nggak dipotong tuh ya ini pas ngepress jadi kita pakai dua mesin kalau untuk pengaturan ini sendiri dia biasanya dari pabrik ini sendiri ya jadi biasa 180-an ini kan skrips kita seratus udah betul 167 168 ya Hai kalau udah 180 biasanya udah sesuai jadi ada suaranya cetik-cetik biasanya kalau untuk mesin yang dulu tuh ada suaranya ada nadanya kalau ini dia nggak ada dia kadang ada suaranya cetik-cetik gitu nah denger ya Oke jadi kalian tambah dulu kalau ditempel ini kita pakai stiker ya stikernya stiker HVS atau chromo ya ini ini dipakai stiker ya Hai Hai maka stiker kalau udah pakai stiker pakai yang lain pun bisa tapi kalau bisa pakai stiker aja ini dari gambar ini awal gambarnya kayak gini ini kebalikan jadi harus dipalik Hai ntar kita tunggu beberapa ini udah 178 habis ini 180 jadi untuk moknya sendiri ya untuk moknya sendiri ini di ini dia khusus juga guys ini harus mau mau ada ada katingnya ini kalau nggak ada katingnya nggak bisa nempel gambarmu ya Nah ini udah ya mati dulu Hai nanggur mbak Hai ini cuma langsung diisi dulu yuk buka mbak nah oke langsung dibuka hasilnya kayak gini guys ya Tuh ini hasilnya tajem banget ini kalau pakai kertas Hai nih ini ya ini 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 hasilnya guys Hai bentar ya fokus nah ini hasilnya ini jelas banget loh Hai aja jadi ini biasanya kita jual tuh 25ribuan guys dan kalau bisnis kayak gini bisa dari harganya moknya ini nih moknya itu sekitar 7.000 sampai 8.000 enggak nyampe 10.000 lah maksimal tuh 9.000 harusnya ya Hai terus untuk kalau ini kemarin aku beli tuh sekitar satu jutaan nggak nyampe 900-an kalau di Tokopedia kemarin Hai anggap aja satu juta terus kemudian kertasnya ini kemarin Hai satu Pak itu kurang lebih 15.000 is eko 15.000 50.000 50.000 isinya tuh sekitar 50 pokoknya satunya tuh anggap aja satu kertas yang gini nih anggap kalian anggap aja seribu aja tapi enggak nyampe sih ininya anggap aja seribu terus ininya tuh moknya itu sekitar 8.000 9.000 9.000 tinggal presnya aja atau ngepringnya itu anggap modalnya aja 10.000 deh 10.000 atau 11.000 kalian jual-jualnya biasa kalau acara tuh 25 25 sampai 20.000 20.000 aja nggak papa 20.000 aja itu udah lumayan ada selisih 10.000an yang per bijinya ini kalau ada ini pesanan 100 aja udah sejuta udah membalik modal buat ini nih Hai sekali ada order apalagi kalau udah dapat orderan partai-partai kayak gitu ya sekali nyata itu ada mau 1500-500 pcs ini beberapa hasilnya yang udah udah jadi ya Hai hasilnya tajam soalnya aku udah beberapa kali kita pakai kertas-kertas juga ngaruh kertas HVS biasa juga bisa tapi hasilnya enggak tajam kayak gini mending kalau pakai yang bermerek aja bermerek banyak-banyak yang murah usahakan maunya yang kayak gitu tuh kita enggak endorse ya kita enggak endorse tapi ini bagus ya Hai nih ini mereknya ya Oke jadi gitu aja teman-teman terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa di like subscribe intinya sih ini bagus cuman kadang ada orderan kadang enggak sekali ada banyak Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh